Pemirsa keterbatasan tidak menyurutkan semangat belajar membaca Al-Quran bagi siswa SLB di Trenggalek, Jawa Timur. Meski penglihatan mereka terbatas, namun para siswa tetap fokus dan juga husu membaca setiap ayat Al-Quran dalam tulisan Braille. Semangat belajar membaca Al-Quran tampak jelas di wajah siswa SLB Kemalabayangkari 1, Trenggalek, Jawa Timur. Meski penglihatan mereka terbatas, namun tak menyurutkan semangat untuk membaca setiap ayat suci Al-Quran yang dicetak dalam tulisan Braille. Dengan bimbingan para guru, siswa-siswa ini serius mempelajari ayat demi ayat Al-Quran. Jemari mereka dengan peliti merabah setiap cetakan huruf Braille yang dibaca. Para siswa pun mengaku antusias dan bersemangat belajar membaca Al-Quran Braille ini. Bahkan salah satunya pernah mengikuti lomba membaca Al-Quran Braille. Kelas satu. Kelas satu. Terus sekarang sudah lancar? Sudah. Ini sudah pernah ikut lomba baca Al-Quran? Pernah. Di mana? Lombongan. Dapat juara? Dapat. Kegiatan belajar membaca Al-Quran atau mengaji menggunakan Al-Quran Braille ini merupakan bagian dari kegiatan-kegiatan pondok Ramadan SLB yang digelar setiap bulan Ramadan. Khusus untuk bulan Ramadan kali ini, pihak sekolah memberikan pembelajaran intensif kepada siswanya akan semakin lancar membaca Al-Quran. Mengintensifkan kelancaran anak-anak dalam membaca Al-Quran seperti itu. Yang lainnya, klasikal di aula seperti itu. Untuk belajar Braille, pengenalan itu sebenarnya mulai kelas satu, tapi tetap seperti anak reguler ya, tetap bertahap dari ikrok, kemudian nanti pengenalan Braille-nya, kemudian untuk lancar membaca itu biasanya dibutuhkan, biasanya kelas memulai Al-Quran, kemudian kelas tujuh itu seperti alamah itu sudah lancar, dan juga biasanya kita selingi ekstrapolikuler MTQ juga kalau untuk tunanetras. Meski menjadi bagian dari kegiatan pondok Ramadan, namun proses belajar membaca Al-Quran Braille tetap dilakukan di luar bulan Ramadan.